Halo semuanya, selamat datang kembali di Mawwots YouTube channel, masih bersama saya, Tio. Nah, hari ini gue bakal review salah satu brand, international brand ya, namanya adalah Jonas & Verus. Yuk, nggak pake lama, langsung aja gue bahas. Yang pertama, ini adalah Y-01563-AO, WW-BBW, atau WW-BBW. Nah, langsung aja gue bahas di spesifikasi ya. Nah, dia menggunakan movement automatic dengan kaliber 8215 dari Miota Citizen. Nah, untuk case-nya sendiri, ini stainless steel. Nah, untuk glass materialnya, dia terbuat dari sapphire crystal. Nah, untuk case bag-nya, dia memiliki model see-through case bag, yang seperti kalian lihat di sini. Dan, untuk diameternya, si Jonas & Verus ini memiliki diameter kurang lebih 42 mm, dengan ketebalan 13 mm. Lumayan tebal sih, itu karena mungkin ketebalan movement-nya juga ya. Tapi, sebetulnya dia juga untuk ukuran otomatik sih nggak termasuk tebal ya. Nah, untuk water resistance-nya, dia berada di 30 meter. Nah, kenapa gue hari ini bahas Jonas & Verus? Karena, walaupun mungkin ini belum terdengar ya, mungkin brand ini hanya sebagian kecil orang yang masih tahu. Dengan model Bauhaus kayak gini, orang biasanya kan lebih suka ke brand yang ono ya. Yang tipis itu, yang ada nato strap-nya biasanya, ya kan. Tapi, sebetulnya kalau gue lihat, ini jauh lebih menarik sih. Karena, dia brand yang kecil, masih an, mungkin belum banyak dikenal. Jadi, bisa dibilang untuk produksinya juga masih stable ya. Dan, untuk movement-nya sendiri, didominasi sama Miota Citizen. Nah, kalau udah ngomong Miota, walaupun kreatanya banyak, kita tahu lah. Kalau secara quality, Miota juga udah lama banget. Malah melintang di dunia per jam tanganan. Jadi, gue nggak perlu pusing-pusing sih. Balik lagi, ke spesifikasinya. Untuk jam tangan ini, strap-nya terbuat dari model stainless steel. Tapi, modelnya milanis ya. Terbuat dari stainless steel, modelnya milanis. Atau mungkin kalian umumnya biasa nyebut dengan tali pasir ya. Mungkin kalau kalian nggak selera sama model ini, kalian bisa ganti gampang. Untuk lock width-nya juga cuma di 22 mm. Jadi, lebih gampang ya buat gontakan T-strap-nya. Nah, ini dia. Di pergelangan tangan gue, Jonas Enverus dengan diameter 42 mm tuh seperti ini. Dan, tangan gue ini kurang lebih di 14,4 cm lingkarnya. Ini salah satu jam yang sebetulnya gue suka ya. Karena selain harganya yang affordable, modelnya juga Bauhaus. Bawa model klasik. Tapi, affordable banget. Nah, untuk harga sendiri, dia ada di harga 1,2. Di kisaran 1,2 sampai 1,3-an. Dan, kalian udah bisa membawa pulang atau bungkus si Jonas Enverus ini. Nah, next. Yang sebelahnya ini adalah Y01544 AOWWBBW. Oke, secara kelihatannya emang terlihat hampir sama. Hanya aja. Kalau yang ini, markernya sama. Cuman bedanya kalau di sini chapter markernya ya. Atau mungkin minutes markernya ini lebih ke arah dalam. Kalau ini minutes markernya lebih ke arah luar ya. Terus, untuk posisi date-nya. Kalau tipe yang ini tadi berada di angka 3. Kalau tipe ini berada di angka 6. Nah, so far kalau dilihat dari komposisi penempatannya, gue lebih suka yang ini. Karena nggak ada yang nyempal di samping sendirian gini ya. Jadi, lebih ke center di tengah. Nah, lagi-lagi movement-nya ini juga automatic. Terus, case-nya juga stainless steel. Glass material-nya juga udah terbuat dari sapphire crystal. Nah, untuk case bag-nya sendiri juga modelnya exhibition atau see-through case bag. Nah, diameternya juga sama di 42 mm. Dan ketebalannya kurang lebih di 13 mm. Water resistannya juga 30 meter. Jadi, ini mungkin cuma buat splash aja ya. Splash, kesiran, kecemplung sebentar, by accident, it's okay. Tapi, nggak untuk berenang. Nah, untuk luck width-nya sendiri juga ada di kisaran 22 mm. Kalau kalian mau ganti-ganti strap juga bebas. Mau leather, mau NATO, mau Zulu, mau apapun. Yang penting luck width-nya 22 mm. Nah, untuk diameternya juga sama. Nah, ini on-hands di pergelangan aku yang 14,4 mm. Nah, untuk harga sendiri. Untuk si tipe ini, yang Y01544 ini, dia bisa kalian bawa pulang dengan harga 1,485. Atau mungkin sekitar 1,5-an ya. Nah, kalian bisa, kalau buat kalian yang udah tertarik atau mungkin udah tertarik sama brand ini, Jonas & Verus, tapi mungkin masih belum dapet info lanjut atau masih ah iya, ah enggak. Mungkin kalian sekarang bisa langsung buru-buru ke website kita atau via aplikasi. Dan cari aja langsung klik Jonas. Kalau penulisannya bingung, langsung aja cari di huruf J, Jonas. Atau mungkin langsung klik di kotak searchnya si Jonas. Nanti akan muncul sendiri, ya. Dan ini sangat value for money untuk di kelasnya, ya. Jadi, buat kalian yang suka model-model Bauhaus atau klasik seperti ini, tapi yang otomatik, gue ada saran dan gue rekomendasiin ini Jonas & Verus. Oh iya, Jonas & Verus ini enggak cuma otomatik aja loh. Kalau misalkan kalian suka model Bauhaus kayak gini, tapi kalian cari yang lebih tipis lagi, yang quartz, dia juga ada, ya. Nah, untuk lebih lanjutnya, kalian bisa langsung aja browsing-browsing dan kepoin website kita di jamtangan.com. So, gimana? Udah mulai kena racun belum? Kalau belum, mungkin perlahan-lahan racunnya bakal nusuk, ya. Ayo, buruan langsung check out, ya. Sebelum ntar bener-bener pada sold out, kalian baru nanya-nanya, nih. Oke? Oke, sebelum gue close, jangan lupa subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini, like. Kalau kalian enggak suka, tetap jangan di-dislike. Terus, share juga boleh. Comment, kalian boleh tulis pertanyaan apa aja di kolom comment. Terus, yang buat udah jadi subscriber, jangan lupa nyalain loncengnya. Ting, ting. Supaya kalian enggak ketinggalan info-info terbaru dari kita. Dan terutama kalau seandainya kita mau kasih surprise-surprise buat kalian. So, I think that's all untuk di-review kali ini. See you on the next video. And bye. Sub indo by broth3rmax